Setelah sempat buron 4 bulan, pasangan suami istri pelaku penculikan anak balita dan pencurian sepeda motor di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang, di Ringkus Personel Polresta Deliserdang. Tersangka bernama Resma dan suaminya Endrianto ditangkap di Provinsi Sumatera Barat. Kepada petugas, pelaku mengatakan nekat menculik anak karena setelah nikah siri mereka tidak memiliki anak. Korban balita laki-laki berusia 1 tahun 2 bulan, warga Jalan Nusa Indah Kecamatan Batang Kuis tersebut sempat dibawa pelaku hingga ke salah satu pondok pesantren di Sumatera Barat. Untuk suami pelaku sendiri saat ini masih menjalani penahanan di Polsek Batang Anai, Sumatera Barat karena tindak pidana lainnya. Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Irsan, Sinu Haji mengatakan motif pelaku membawa lari balita tersebut dikarenakan tidak memiliki anak setelah menikah siri. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan-penyelidikan, setelah si anak dapat ditamankan pada tanggal 7 di Padang, kemudian kita tetap melakukan penyelidikan, didapatlah informasi bahwa kedua pelaku ini ada di salah satu daerah di Sumatera Barat. Kemudian anggota melakukan pengembangan dan salah satu daripada pelaku perempuan inisial EN berhasil kita amankan dan kita bawa ke Polresta Deliserdang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku resma terancam hukuman maksimal 16 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Deliserdang, Sumatera Utara